Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan langsung Corona itu adab Buru-buru mengatakan semacam itu, tidak tepat Dijeneralisir itu tidak tepat Sebagaimana buru-buru mengatakan Corona itu ujian Itu juga kurang tepat kalau dijeneralisir Kenapa? Kasusnya beda-beda Saya ambilkan contoh kasus Orang ketika ada kejadian tsunami Di satu tempat Itu tidak bisa kita katakan tsunami itu adab Secara general Dan tidak bisa dikatakan adab Secara general Dan tidak bisa dikatakan ujian secara general Contoh, maaf saya ambilkan contoh Di palu ketika terjadinya tsunami Apakah semua orang yang kena tsunami di palu itu Kemudian orangnya tidak taat sama Allah? Tidak, ada banyak orang yang taat yang terkena musibah tsunami Bahkan saya pernah ketika ngisi Kajian terapi healing ketika habis kejadian tsunami di palu Ada yang cerita sama saya ini Ada pondo, ada seorang santriwati-santriwati yang hafal 30 jus Yang juga terkena musibah Dan ada salah satu kisah yang cukup viral itu adalah Ketika gempa terjadi Maka ada salah satu santri yang dikasih tahu Ayo cepat keluar Kemungkinan ada susulan Santriwati ini berkata Bentar saya cari jebab saya dulu Dan cadar saya Alhamdulillah tidak apa-apa Ini lagi kemudian dalam kondisi darurat Tapi ternyata beliau Akhirnya tertimpa bangunan Karena terjadi susulan Hafal 30 jus Beda kan dengan mungkin kita Tiga surat Yang terakhir Kalau beliau kan 30 jus Kalau lah beliau Kemudian terkena tsunami Dengan ketaatan beliau Sore hari Maghrib itu kemudian tiba-tiba mungkin dia dihanyutkan oleh tsunami Terseret dengan pusaran tsunami Terbentur dengan kayu Terbentur dengan mobil Terbentur dengan motor Terbentur dengan paku dan tembok yang ikut terseret Kemudian dia tidak bisa nafas Kemudian harus minum air tsunami yang pekat Karena sudah bercampur dengan lumpur Kemudian lumpurnya masuk ke paru-paru Lalu dia tidak bisa nafas Sampai kemudian perutnya menggelembung Karena kemudian terisi dengan air Dan dia tidak bisa menyelamatkan diri Karena terjangan tsunami tidak bisa dilawan dengan secanggih apapun kita berenang Maka semua itu sampai akhirnya dia menutup mata Terambil kemudian ruhnya dari jasadnya ketika meninggal dalam tsunami itu Kalau sebelum tsunami itu datang dia dalam kondisi taat kepada Allah Semua sakit yang dia dapatkan dari awal sampai dia menutup mata Itu adalah ujian untuk menggugurkan sebagian besar dari dosanya Supaya ketika balik kepada Allah Sudah terhapus dengan ujian yang dia perlu Tapi bisa jadi ada orang di sampingnya Sore hari Bisa jadi mungkin habis melakukan maksiat Mungkin habis minum alkohol Mungkin habis kemudian berzina Lalu terseret dengan tsunami Sama Terbentur dengan timbok Terbentur dengan mobil Terbentur dengan motor Sampai kemudian betul-betul membabi buta semua benturan itu Dia tidak bisa nafas Mati Tapi dalam kondisi dia bermaksiat selama hidupnya Sampai dia diterjang tsunami Maka itu alap Apa yang dirasakan itu belum Lagi ditambah dengan apa hisap yang menunggunya Sama pak Kalau kemudian kita kaitkan dengan corona Yang hari ini kita dapatkan Jangan buru-buru mengatakan Agap Jangan buru-buru mengatakan ujian Kasusnya bisa beda-beda Kalau ada orang taat Dia sholat Kok tiba-tiba kemudian kena penyakit itu Na'udhu bilah min dalik Dan insyaallah Allah akan pasti kemudian jaga kita Insyaallah dalam setiap kebayangan kita Maka bisa jadi ketika dia orangnya taat Dikir pagi, dikir petang Kemudian dia tidak pernah membantah perintahnya Allah Maka ketika mendapatkan itu Maka itu adalah ujian Tapi kalau ada orang yang kemudian mendapatkan itu Dalam kondisi dia bermaksiat Tidak paham tentang petunjuk Melakukan dosa Terus-menerus pada kehidupannya Maka itu berarti itu adalah adab Dan Allah kirimkan itu untuk menjadi peringatan Bagi manusia yang masih hidup Nah disitulah kita paham Jangan buru-buru mengatakan adab Jangan buru-buru mengatakan ujian Dan kita tidak usah kemudian menilai secara teliti Dan secara detail Karena bukan pekerjaan kita Jadi jangan suka nilai-nilai orang Ada orang kena banjir Didatangi rumahnya Menurut saya ini adab ini buat kamu ini Tidak usah gitu Ada orang penyakit Oh penyakit itu dua Ada adab dan ujian Tapi antum ini cocoknya ini adab ini Tidak usah gitu Karena itu menjadi pembelajaran untuk kita Dan menjadi hikmah dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!